Intro Prof, banyak yang bertanya-tanya MD itu sebenarnya apa sih? Gelar akademisi atau sekedar sebutan aja atau ada nama lain, Prof? Dulu ada yang nyebut itu dokter ya Medical doctor Ada yang nyebut gitu Ada juga sesudah itu MD itu Minister of Defense Tapi sebenarnya itu Nama orang tua saya Jadi begini Saya itu di Madura itu kan Orang memberi nama biasa pakai bahasa Arab Ada nama-nama bahasa Arab yang favorit Misalnya Mahfud itu Artinya terjaga Prof? Ya terjaga Mahfud kayak Isahal Mahfud Kayak Musa Mahfud Lalu saya Mahfud Ada Mahfud Sidi Pokoknya Mahfud itu nama yang baik gitu Sehingga waktu saya sekolah Di SMP-nya ini ketemu dengan orang namanya Mahfud Mahfud terbeda dari satu Nah pertama ditanya Ini Mahfud kok ngacung semua kalau dipanggil Lalu diberi kode Kamu Mahfud A Kamu Mahfud B Kamu Mahfud B Jadi saya dapat B kan Saya Mahfud B Jadi tiap minggu dipanggil Mahfud A Ngacung yang satu Mahfud B saya Dan satu ngacung Sudah itu gurunya sendiri Tidak bagus tuh Nama Mahfud A Seperti mereknya Beca ya Seperti nomor Beca gitu Terus apa? Pakai orang tua aja Satu yang satu tuh Mahfud Musyafa Bapaknya Musyafa Saya Mahmudin Mahfud Mahmudin Yang satu lagi Mahfud Hasan Basri Bapaknya Hasan Basri Bagus-bagus yang dua nih kan Mahfud Musyafa Mahfud Hasan Basri Tapi Mahfud Mahmudin tuh Kok seperti kampungan gitu ya Sehingga seminggu kemudian Saya ngusul Pak saya jangan Mahfud Mahmudin Apa? Mahfud MD aja Nama apa? Saya kan Mahmudin Pakai MD saja gitu Oh ya sudah MD gitu Itu atas seizin ayah? Enggak Jadi Pak Mahfud sendiri yang memutuskan? Iya hanya untuk keperluan di kelas Untuk keperluan di kelas Nanti lala sesudah lulus itu Lupa mencoret nama MD ini Sehingga tertulis nama Muhammad Mahfud Di ijasa Di ijasa Ingat Ijasa di tahun 70-an tuh Hanya dikeluarkan satu Dan tidak dikeluarkan lagi Serinya Serinya udah tetap Sehingga ketika saya katakan Ini salah Nama saya kan Mahfud Pak ada MD-nya Wah ini gak bisa diganti Katanya Gak bisa diganti Jadi bikin aja surat keterangan Akte kenal lahir Bahwa Mahfud MD Dila menjasa ini Adalah Muhammad Mahfud Yang ini-ini gitu Prof sekarang Ibu masih ada di Pemakasar Masih Alhamdulillah Usia 80 lebih 87 87 lebih Dan Prof Mahfud adalah Orang yang termasuk Yang paling beruntung di dunia Karena pernah menyandang Jabatan di lembaga ekspektif Legislatif Dan yudikatif Iya Apa peranan dari Orang tua khususnya Ibu Prof? Wah ibu saya itu Ibu saya itu orang Kalau dalam bahasa Sekarang itu Orang buta huruf Tidak bisa baca tulis Latin Dia hanya bisa baca Al-Quran Baca huruf Arab Solat gitu Dan bahasa Mandurat Lebih dari itu tidak ada Prof sekarang udah masuk Tahun politik Prof 2019 Di depan mata Tanggal 4 Agustus Kita sudah pendaftaran Capres dan Cawapres Betul Nama Profesor masuk dalam Bursa calon wakil presiden Bersedia menjadi Cawapres Lihat dulu Apa yang harus dilihat? Ada yang banyak bertanya saya begini Pak Mahfud tuh masuk di bursa Saya katakan Saya tidak ingin jadi Cawapres Tapi kalau saya bilang Tidak mau Saya sombong Beda tidak ingin dan tidak mau Kalau tidak ingin itu artinya Saya tidak pernah membuat baliho Tidak pernah menitip nama kepada survei Tidak pernah melobbi partai politik Masuk sendiri Saya tidak ingin Tetapi kalau sejarah memanggil Lalu mengalir Pak Mahfud Kamu ini diperlukan Tapi tidak usah pakai money politics Jadi ini targetnya Nanti kita bicarakan kemungkinannya Sombong kalau saya bilang Oh saya tidak mau gitu Sombong berarti kan Oke kita mengalir aja Karena saya dulu Seperti saya cerita itu Tadi kan Ketika saya memburu jabatan Itu tidak dapat Seperti tahun lalu Tahun sebelumnya Saya dengan SBY Saya ingin jadi menteri Udah deal SBY Pak Mahfud Menteri Tidak diangkat juga Kemarin ikut kampanye Tidak juga Tapi waktu saya diangkat oleh Khusdur Tidak mimpi pun Saya tidak Dapat Iya kan Kalau Tuhan mengatur Saya jadi ketua MK Juga-juga Tidak pakai kampanye Tidak pakai keinginan Tiba-tiba ada kekosongan Katanya Khusdur minta Kamu pindah ke MK aja Terpilih di DPR Lalu terpilih jadi ketua MK Tidak pakai usaha-usaha Apa-apa Jadi Nah oleh sebab itu Sekarang saya menghayati 2019 begitu Kalau saya mengalir aja Kalau Tuhan sudah Membawa hidup saya Ke situ Oke Kalau tidak juga tidak apa-apa Saya tidak ingin Saya sudah senang hidup Sudah ada yang menghubungi Pak Mahfud untuk bersedia Diajak menjadi cowok pres? Banyak-banyak Tetapi tentu saja Sekarang ini kan baru lempar bola Dan yang menghubungi Siapa juga Itu kan Kan harus diperhatikan Ada Apakah itu kekuatan masyarakat Apakah itu kekuatan parpol Apakah Kandidat yang bersangkutan Itu kan masih macam-macam kan Kalau soal Kalau saya bilang Tidak ada yang menghubungi Mungkin saya bohong juga Banyak lah yang menghubungi Tapi deal sampai sekarang Tidak Saya jawab Saya tidak ingin Pak Jokowi sudah menghubungi? Itu nanti aja Prof Kalau untuk menjadi seorang cowok pres Itu dibutuhkan Akseptabilitas Elektabilitas Popularitas Prof Mahfud katanya yang kurang Isi tasnya Isi tasnya Nah itu dia Sekarang politik kan harus ada isi tas juga Tapi tidak selalu juga ya Kalau negara ini dalam keadaan gawat Itu juga tidak harus itu Tidak harus uang juga Kan banyak orang yang tidak pakai uang juga Meskipun itu sedikit untuk Indonesia Saya kira kasus Pak Budiono terpilih menjadi wapres Tahun 2009 juga Saya kira tidak ada uangnya sama sekali Meskipun itu kondisinya agak berbeda Karena pada saat itu Pak SBI berada di atas angin Tidak ada lawan yang mempunyai kemampuan seperti Pak SBI Itu dia Makanya saya katakan tidak selalu kan Dalam keadaan orang yang sudah sangat kuat gitu Ya Anda perlu perhatikan ocehan orang Saya yang perlu ini gitu Yang baik menurut saya ini silahkan Tapi Anda betul Saya Anda punya isi tas yang cukup untuk wapres Makanya saya katakan saya tidak ingin Kalau Profesor mendapatkan amanah untuk menjadi RI 2 Orang nomor 2 di Republik ini Prof Apa yang paling krusial yang Prof akan benahi dalam waktu dekat Setelah menjabat dilantik sebagai waktu presiden Ya ya Seorang wapres itu kan melaksanakan visinya presiden ya Ya apa yang diinginkan oleh presiden itu satu Tapi ketika saya disuruh menta Anda fokusnya kemana? Saya mau fokus ke pendekatan hukum Karena begini, saya kira lebih dari 50% persoalan kita Berbangsa dan bernegara ini Akan selesai kalau hukum itu baik 50% sisanya itu ad hoc menurut saya Kenapa? Karena seluruh kehidupan kita itu rusak Di bidang pendidikan Soal tidak tergaknya hukum Bidang agama juga Bidang pertahanan juga Ekonomi juga Semua hukumnya rusak Hukum di sini kan bisa dibeli Anda mau beli hukum Bisa Lewat saya bisa Artinya saya tahu caranya Selama isi tasnya ada profek Nah dan sekarang itu yang banyak kerja Karena gini loh Mas Ari Kalau Anda berperkara dengan A Itu A berperkara dengan Anda ke saya Itu Anda bisa menang bisa kalah Dan setiap akan memenangkan atau mengalahkan Anda Hukumnya itu Anda Misalnya Ari Anda kalau mau menang Bayar ke saya Anda saya dakwa dengan pasal sekian Undang nomor sekian Anda menang Anda bebas Tapi kalau Anda tidak mau bayar Saya pakai pasal sekian Undang-undang Anda dihukum Nah disitulah Jual beli hukum terjadi Jaksa Hakim Polisi Menjual pasal itu sekarang Ini yang harus dibenahi menurut saya Tidak mau jadi ketua KPK? Enggak lah Kan Sudah lewat waktunya Untuk ketua KPK ya Kemarin Kemarin kan ada peluang Banyak yang mau sultan Saya terlalu teknis gitu Perlu apa namanya Energi yang jauh lebih besar Di situ Saya lebih pada kebijakan aja lebih suka Oleh sebab itu Lebih banyak jadi pengamat Jadi pencerama Jadi motivator untuk Untuk apa Kebangsaan gitu Itu yang bisa saya lakukan Apakah kegiatan-kegiatan yang tadi Profesor sebutkan itu juga bagian Menjadi bagian dari Prakampanye Profesor Untuk tanda kutip Menjual diri Mendekatkan diri Kepada masyarakat Saya adalah maksud MD Yang bisa saja berpotensi Menjadi cawapres Mungkin punya akibat Pada itu ya Bahwa Keterkenalan Kemudian keterpilihan Mungkin dipengaruhi Tapi saya sama sekali Tidak berpikir bahwa Saya lakukan untuk itu Bahwa itu menjadi akibat Itu tidak bisa saya hindari Itu faktanya gitu Tidak apa-apa menurut saya Toh saya tidak ingin juga Seumpama ada kaitannya Juga saya tidak ingin Seumpama tidak ada kaitannya Saya memang tidak ingin Kan begitu Makanya saya katakan Hidup itu mengalir Saya punya buku Biografi saya ditulis oleh Seorang wartawan Judulnya Mahfud MD Terus mengalir Nah filsafat hidup saya itu Begitu mengalir aja gitu Karena kalau kita melawan arus Ingin sendiri Kalau Tuhan tidak menghendaki Kalau arus yang diciptakan oleh Tuhan itu Tidak menghendaki Bagi kita melawan itu Tidak jadi juga Siapa saja ini pelajaran Bagi siapapun yang ingin berkarir Gitu Ada jalannya hidup Kau tinggalkan daku Membuat hatiku Tak menentu Misalnya begitu Yang lagu latin Saya juga lagunya Vela's Quest Seperti apa lagu ya Pak? Saya sangat suka lagu itu Dan seterusnya Selamat menikmati